selamat bertemu kembali ya di video hari ini saya akan menampilkan atau menjelaskan tentang penggunaan salah satu tools untuk bisnis intelligence nah ini adalah linknya untuk tablo ya tablo publik kita bisa download disini kita tinggal masukkan email kita kemudian nanti download aplikasinya ya software tablo merupakan salah satu lima top BI ya bisnis intelligence yang bisa dipakai untuk melakukan analisis data-data terkait tentang data-data bisnis misalkan ini misalkan disini ada data storytelling spark conversation ya kemudian bisa aplikasi-aplikasi yang lain nanti bisa diolah datanya dengan menggunakan tablo ini berikut akan saya jelaskan cara instalasinya ya jadi pertama setelah di download kemudian nanti file-nya di double-click nanti akan muncul welcome to tablo ya kita bisa klik ini ya kemudian kita lakukan instalasi nah yang saya install ini kebetulan pada saat di download itu dapat 64-bit ya yang versi 64-bit nya oke saya install ya oke kita tunggu prosesnya ini kita setting user akses kontrolnya oke oke prosesnya instalasi berjalan ya seperti biasa kita tunggu sampai selesai ya oke setelah proses instalasi selesai dia akan muncul tablo desktop ya tablo desktop seperti ini nah ya nanti kita bisa lakukan proses untuk mengolah data-data yang akan kita gunakan dengan menggunakan tablo ini ya oke jika kita lihat interface-nya di sini di menu ini ada bisa kita ambil connect connect ke data-data dengan jenis-jenis tipe datanya apa yang kita inginkan tipe file-nya misalkan Excel kah text file json file microsoft access pdf spatial file atau statistic file bisa juga connect ke server ya jadi bisa dipilih di server mana yang kita ingin gunakan disitu ya oke nah selain itu kita bisa juga mencari ada di sini tutorialnya ya yang bisa dilihat nah disini ada sampel data ataupun live training dan status-status yang bisa dipilih misalkan saya mau ngambil sampel data dulu nih ya buat kita lihat ya saya klik sampel data nah nanti tablo sendiri dia sudah punya data set sendiri atau data sumber sampel data yang bisa digunakan untuk latihan nah ini contoh data tentang film ya netflix movie dan vv show ya 2019 sumbernya di kegel juga bisa di download kemudian bisa juga ada juga data set yang terkait tentang Eurovision 1998-2010 ya kemudian Hollywood most profitable stories Pokemon index nah ini adalah data set data set buat kita latihan tipenya adalah xls dan ini adalah csp oke kemudian ada juga ini untuk entertainment kemudian ini untuk sport ya untuk sport bisa kita download public data rr bnb education government ya dan yang lain-lainnya nah saya coba dulu download yang pertama ya yang netflix ya kita uji coba dulu yang netflix ini silahkan di download di klik nanti akan download file ya nah kebetulan saya sudah download filenya ya jadi saya coba buka maka connectnya adalah Microsoft Excel kalau tadi yang chp file maka connectnya adalah ke text file saya klik nih oke Netflix oke saya buka Excel nya nah ini nanti akan tampil seperti ini ya informasinya nah eh ini disini ada keterangan drag tabel here ya kita kita bisa tambahkan disini nah jika kita ingin akan muncul tabel nah disini ada salah satu tabelnya definisinya kita lihat disini ada field field nya ya kemudian ada keterangan yang terkait tentang tabel tersebut ya ini tipenya apa title ya movie tv show data ad ya ditambahkan tahun berapa dan segala macem rowsnya bisa dilihat ada rowsnya ya 100 bisa dipilih beberapa nah ini contoh informasi tentang tabel yang ada disini ya oke misalkan saya tambahkan lagi yang lain Netflix ya oke nah dia akan membentuk relasi sendiri otomatik ya jadi akan terbentuk relasi sendiri antara antar data yang ada disini ya dia akan terbentuk relasinya oke jadi bisa kita lakukan nanti ini nah untuk pertemuan kita di video berikutnya saya akan bahas ini lebih detail tentang penggunaan Netflix dan kegunaannya dalam merancang atau menganalisa data-data terkait tentang bisnis intelijen ya ini adalah pengantar sederhana dari saya tentang penggunaan file penggunaan salah satu tools untuk bisnis intelijen penggunaannya adalah dengan menggunakan tabel oke demikian dari saya terima kasih silakan di coba download dan dilakukan instalasi terima kasih